Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini, saya kembali mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh mengenai Anggrek Aria Iridifolia. Nah, ini adalah jenis Anggrek Aria yang saya tanam di tempat saya. Seperti apa Anggrek Aria itu? Mungkin teman-teman baru pertama kali mendengar mengenai Anggrek Aria ini. Nah, ini adalah Anggrek Aria Iridifolia jenisnya. Ini yang saya tanam di tempat saya. Ini sebenarnya sudah lama banget nih Anggrek. Ini saya tanam di pot plastik seperti ini. Dengan wadah plastik. Ini bahan-bahan dasar di sampingnya itu media tanamnya. Ini papan kulit pinus. Pecahan, pecahan ya. Pecahan papan kulit pinus. Terus ada arang, berapa arang itu di atas aja sebenarnya. Di bawah nggak ada arang sama sekali. Mos juga nggak ada mos. Murni ini hanya Anggrek Aria yang saya letakkan aja di papan kulit pinus yang udah ya cacahan gitu. Nah, Anggrek Aria ini teman-teman ini anggrek termasuk Anggrek Epifid yang bersifat simpodial meskipun terlihat seperti monopodial. Nah, ini talaman ini sudah lama, sudah lama bisa dilihat ini kondisinya seperti ini. Beberapa bulut itu memang bisa dilihat ini ada yang apa namanya udah menghitam. Alias busuk, busuk batang. Seperti itu plannya ada busuk, tapi berapa itu juga ada tunasnya. Ini udah sekitar berapa ya? Setahun ada nggak ya? Mungkin setahun atau berapa. Nggak tahu deh. Setahun atau berapa itu. Nggak sampai setahun kali ya. Saya lupa juga. Yang pasti, ini bisa dilihat. Ini ada plannya yang sedang grooming. Ini beberapa bulut, saya pilihkan dulu yang bulut-bulutnya ya. Ada sekitar disini ada 7 atau 8 bulut yang aktif. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini seperti biasa kalau Anggrek busuk berarti sering kehujanan. Karena ini Anggrek di full sun dan florin. Tapi dia peletakannya agak di pojok. Jadi, senamat hari pagi memang kurang. Tapi, sorenya juga nggak terlalu. Tapi, siang panas banget. Ini media tanamnya. Saya perlihatkan dulu. Nah, ini kalau busuk seperti ini. Anggrek ini cepat busuk juga, tapi cepat juga beranak. Karena ini cepat banget. Nah, ini kalau busuk ya busuk aja gitu. Udah 1 sampai bawah gitu. Nah, ini biasanya kalau udah busuk ini ya, kondisinya harusnya dibongkar, terus cabut. Tapi saya males karena Anggrek ini sebenarnya harganya murah banget, teman-teman. Ini bisa, kalau nggak salah 2 bulut itu cuma 5 ribu deh. Kayak gini atau 2, 5 ribu atau 10 ribu gitu. Ini cepat beranak banget. Nah, bunga seperti ini bunga atau tunas baru biasanya muncul di bawah ketiak-ketiak bulb-nya. Biasanya seperti itu. Nah, teman-teman kalau tertarik aja sih. Ini sebenarnya juga Anggrek area ini. Teman-teman pasti jarang sekali mendengarnya di luar sana. Karena dia sebenarnya suka lembab, teduh, tapi juga nggak seneng becek banget. Nggak seneng kayak gitu. Nah, ini ada bulb juga yang tumbuhnya. Dia udah lumayan gede. Dia tumbuh gede kayak gitu. Lumayan juga. Ini memang murni setengah niat-ngat untuk merawat Anggrek area ini. Karena ini dulu tuh sejaranya ini dikasih apa diberi hibahkan ke saya untuk dirawat kayak gitu. Ini bunganya. Abis lihat, teman-teman. Bunganya seperti itu. Kalau dilihat dengan sama itu ada kenop-kenop baru muncul di bulb di sampingnya sana. Anggreknya kelopaknya kecil. Seperti ini. Ini kelopaknya kecil berwarna putih. Putihnya nggak bersih-bersih banget. Yang pasti ada sedikit kekuningan di tempat yang tengah. Nah, ini yang ini adalah kenop barunya atau spek barunya di bulb di belakangnya. Juga sama nantinya akan memanjang seperti ini juga. Ini juga belum saya foto. Sebenarnya ingin saya fotokan. Khusus biar masuk ke Instagram saya. Buat dokumentasi juga. Tapi belum sempet-sempet. Tapi hujan terus. Dan akhirnya busuk juga. Busuk. Apa maksudnya? Bunganya cepet busuk. Jadi umurnya nggak lama kayaknya. Duanya 2-3 minggu. Tapi nggak tahu juga nih. Ini sudah berjalan 3 minggu. Tapi aman-aman aja. Udah 3 minggu. Tapi saya tempatnya kayaknya agak teduh. Agak teduhan. Dia aman-aman aja. Nah, seperti ini. Anggrek eri ya. Kalau teman-teman suka anggrek eri ya. Koleksi anggrek eri yang murah meriah. Dan sebenarnya ini kalau dirawat. Dengan baik. Penempatannya yang baik. Itu sering sekali berbunga. Cepat sekali berbunga. Dan baunya saya bilang. Kalau bilang harum banget. Nggak. Nggak harum banget. Terus. Kalau apa namanya dibilang. Apa namanya ya. Sangat menyengat. Nggak juga. Ini hanya temporari. Atas waktu-waktu aja. Misal pagi atau nggak. Apa ya. Malam-malam nggak gitu. Nggak. Nggak. Terlalu. Nganggu banget. Apa namanya. Panggi banget. Nggak. Anggrek eri ya ini. Nah ini seperti ini teman-teman. Untuk anggrek eri ya. Sesekali emang saya. Hanya saya bersihkan aja. Yang bagian-bagian daun yang rontok. Atau busuknya. Ya meskipun bunganya. Nggak semenarik. Plan-plan yang lain. Paling nggak. Anggrek eri ya ini. Kalau yang mau mengkoreksinya. Saya hanya bisa menjelaskan. Ini. Suka tempat. Yang teduh. Lembab. Kayak gitu. Tidak suka yang terlalu panas over. Nggak suka dia. Saya juga dapet anggrek ini. Juga hibah. Kondisinya dulu. Juga mengenaskan. Jadi hijaunya nggak hijau. Full banget. Nggak. Udah. Dia bolong-bolong kayak gitu. Jadi ya. Udah deh. Ini mas. Ini dirawat aja mas. Gitu. Yaudah. Oke. Segini ya teman-teman. Kurang lebih. Untuk saya berbagi mengenai anggrek eri ya. Iridifolia. Saat sedang blooming. Atau mekar di tempat saya. Seperti ini kondisinya. Bagi teman-teman yang ingin mengkoleksinya. Silahkan. Berburu. Anggrek ini murah. Meriah sekali. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Yang sudah menonton video kali ini. Mungkin terasa singkat. Jangan lupa untuk terus simak video-video dari channel Orchid Conner. Dan jangan lupa untuk terus support juga channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat. Tetap semangat. Salam setari dan salam satu ubi. Dadah.